Intro Kita melanjutkan seminar tentang pembahasan ajaran Enak Sustak Dono ini Mari kita masukkan doa sebelum kita mulai Bapak di syurga terima kasih bahwa malam ini kami bisa berkumpul kembali untuk belajar firman Dan kami melanjutkan pembahasan tentang ajaran dari Enak Sustak Dono Masih tentang topik yang sama, warfus dialetik Dan kami mohon coba yang kau hadir Tuhan Kalau ada sesuatu masih dalam perjalanan, kami berdoa untuk mereka Akhirnya kau kumpulkan cepatnya sehingga mereka pun bisa ikut bersama kami dalam belajar firman Ampun disucikan kami semua dari segala dosa Tuhan Dan penuh pimpin kami dengan orang muda terpanjang Macara firman berserta dengan tanya jawabnya Dan tolong orang muda menyampaikan firman Berikan kekuatan dan mandi pikiran menurutnya suara Berikan mengulapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan Supaya seluruh firman bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya Dan lengkapi bungus dan kuasa dan pekerjaan rambut Supaya jangan semua terkeluar dan kembali dengan sia-sia Tapi tertanam, tumbuh berkuat dalam kehidupan kami untuk kemuliaan Tuhan Tolong kami semua yang mendengar Berikan kami hati yang terbuka, kesegaran, konsentrasi, terang Dan buat kami mengerti Dan mengingat ini adalah suatu perbandingan ajaran Dan biarlah kami semua bisa dengan terang rohmu bisa melihat Mana ajaran yang benar dan mana yang salah Dan biarlah kami semua memegang yang benar dan bukan yang salah Dan kalau ada orang-orang yang sudah terlanjur memegang yang salah Biarlah bisa disadarkan dan diubahkan Tuhan setan pasti bekerja, kami mau mengkuatkan, menghadap kodean setan dan butuh apapun Dan juga kami tetapkan letrek dan sama pelatih yang pakai bahkan cuaca Agar kuasai dan pendalikan juga tidak mengganggu acara ini sampai semuanya selesai Terima kasih Bapak dan mengenai skamer 2 Saudara ini sesian yang ke-12 dari topik tentang korpus delikti Dan pada kali yang lalu, sesian yang ke-11, saya sudah memberikan 3 contoh ya Dimana pada waktu Allah menghukum seseorang Dia tidak membandingkan dengan orang yang tidak bersalah dan sebagainya Tapi membandingkan atau dengan hukum tertulis atau dengan hukum oral Atau dengan hukum hati nurani Saya sudah memberikan 3 contoh Pertama-tama adalah pembunuhan yang dilakukan oleh kain terlebabil Yang kedua adalah orang-orang yang dihabisi dengan airba pada zaman Nuh Dan yang ketiga adalah istri Lot yang menoleh ke belakang Jelas melanggar perintah oral dari malaikat Jadi tidak ada satupun yang membandingkan dengan orang yang tidak bersalah Dengan korpus delikti dan bagiannya Sekarang sudah saya berikan contoh yang keempat Penghakiman akhir zaman Kita lihat di dalam waktu pasal 20 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14 Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu Lalu dibuka semua kitab Dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka Berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api Itulah kematian yang kedua, lautan api Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu Ia dilemparkan ke dalam lautan api itu Soalnya ini penghakiman akhir jaman ya Tapi bahkan dalam penghakiman akhir jaman pun tidak pernah dikatakan bahwa dosa siapapun Dibuktikan akan membandingkan kehidupan orang itu dengan kehidupan Yesus yang tidak pernah berdosa Atau dengan kehidupan orang lain siapapun tidak pernah ada Dosa-dosa orang-orang itu dicatat dalam kitab-kitab Saya sendiri yakin kalau bicara tentang kitab-kitab yang tadi ada dalam wakil 20 ini Ini tidak boleh diartikan huruf ya Jadi bukan betul-betul untuk kitab Karena Allah itu mahatau dan jelas dia tidak membutuhkan kitab apapun untuk mengingat dosa manusia Jadi kitab itu boleh dikatakan cuma simbol dari kemahatauan dari Allah Itu kalau terserah saya Pemerhaan ini mengatakan ini Ini bukan betul-betul kitab-kitab secara huruf ya Kitab-kitab ini menyembuhkan catatan ilahi tentang kehidupan-kehidupan dan tindakan-tindakan Dari semua orang yang pernah hidup Peter telah menyatakan hal ini dengan baik Kitab-kitab itu dengan jelas mewakili kemahatauan ala sang hakim Bagi siapa tidak ada yang tidak diketahui Dan oleh siapa tak ada yang dilupakan Dalam hal 313 Kecuali apa yang ia kehendaki untuk dilupakan Ibran 8 ayat yang ke-12 Ya jelas yang mengatakan mewakili kemahatauan ala sang hakim dan bagainya Nah kita baca ayat yang dia berikan bagi referensi Ibran 8 ayat 12 Dan sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka Menurut saya ala itu bukan melupakannya Lupa dan tidak lagi mengingat itu beda saya kira Nah kalau lupa itu tidak sengaja tapi tidak lagi mengingat Itu satu kesengajaan Nah tidak mau mengingat Nah memang setiap kali siapa pun melanggar hukum tertulis Atau hukum oral Atau hukum aslinurani Alam mengingat itu Nah yang tidak dia ingat-ingat itu Yang dibicarakan dalam Ibran 8 ayat yang ke-12 itu Hanya dosa-dosa dari orang-orang yang percaya kepada Kristus Karena itu hukumannya sudah diberkul oleh Kristus Dan karena itu tidak bisa dihukumkan kepada diri mereka lagi Maka Allah tidak mengingat-ingat dosa mereka Dan ini bisa juga dilihat di dalam Yesaya 43-25 Aku, akulah dia yang menghapus dosa pemberontak kamu Oleh karena aku sendiri Dan aku tidak mengingat-ingat dosa Ya seolah-olah kalau Allah juga tidak mengingat-ingat dosa Maka kita kalau mau meneladani atau meniru Allah Kita juga tidak mengingat-ingat dosa Selain kali orang mengatakan sesuatu salah Kita harus forgive and forget Yang mengampuni dan melupakan Soalnya kita tidak bisa melupakan Tidak mengingat itu beda dengan melupakan Jadi kalau tidak mengingat itu ya Begitu masuk Aku ingat orang ini berkurang aja Oh gak, gak, gak mau Kita alihkan pikiran kita Nah itu tidak mengingat ya Allah bisa melakukan dengan lebih sempurna tentu saja Kalau kita gak bisa Kadang-kadang teringatan Ah, gak mau Nah kalau sotok, ingat terus dipikir Terus mematau, mematau Nah ini sudah salah Nah harusnya kita bukannya forget Kita tidak bisa forget kecuali tanpa sengaja Ya kalau betul pikiran atau gimana Tapi kalau gak ada kepikiran atau apapun Yang kita lakukan adalah tidak mengingat Nah sekarang kembali ke sini saudara Dosa-dosa orang percaya itu yang tidak diingat-ingat oleh Allah Tetapi saudara, dosa-dosa dari orang yang tidak percaya Itu tetap diingat oleh Allah Dan pada penghakiman akhir jaman ini Orang itu akan dijatuhi hukuman atas setiap dosa yang pernah dia lakukan Apakah itu besar atau kecil Jadi saudara jangan pikir dosa besar tak diampuni Ini dihukum besar atau kecil diampuni Tidak ada Pokoknya dosa itu tidak ditemukan oleh Kristus Tidak peduli besar atau kecil banyak atau sekitar atau apapun Allah itu tidak adil Kalau dosa itu tidak dihukum Kalau sudah dihukumkan pada diri Kristus Maka keadilan bisa dipuaskan Maka tidak bisa dihukum lagi pada diri orangnya Kalau dihukum dua kali Allahnya malah tidak adil Tapi kalau belum dihukumkan pada diri Kristus Mesti dihukumkan pada diri orangnya Dan karena itu orangnya dibuang masuk neraka Dan untuk setiap dosa orang yang tidak punya jurus langat Setiap dosa diingat dan dihukum oleh Allah Kan sudah bagaimana kitab yang lain lagi Tadi kitab-kitab itu mencatat perbuatan-perbuatan Itu bentuk jaman Tapi lalu ada kitab kehidupan Ini mencatat nama-nama dari orang-orang yang percaya kepada Yesus Kita lihat beberapa ayat yang berbicara tentang kitab kehidupannya Lukas 10 ayat 20 Namun demikian janganlah bersuka cita karena roh-roh itu taklu kepadamu Tetapi bersuka citalah karena namamu ada terdaftar di surga Ya namanya terdaftar di surga Ya memang istilahnya agak berbeda Tapi ini jelas sama menunjukkan kitab kehidupan Filipi 4 ayat 3 Bahkan ku minta kepadamu juga Asun-sukur temanku yang setia Tolonglah mereka Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pengabaran Iyil Bersama-sama dengan Clement dan kawan-kawanku sekerja yang lain Yang nama-namanya tergantung dalam kitab kehidupan Codala ayat-ayat seperti ini Dan masih ada ayat-ayat yang lain Tapi saya tidak berikan semua disini Karena memang bukan tujuan saya mengajarkan itu ya Nah ayat-ayat seperti ini digabungkan dengan adalan yang jelas dari Alkitab Bahwa hanya orang yang percaya oleh Yesus yang selamat atau bersungga Jelas menunjukkan bahwa kitab kehidupan Merupakan daftaran dari orang-orang yang percaya kepada Yesus Nah tapi ingat saudara Sama seperti kitab-kitab yang tadi Sama dalam hal ini Saya percaya ini tidak boleh diartikan huruf ya Tidak ada huruf ya betul-betul kita Itu omong kosong Jadi ada orang yang berkata Dia satu halaman dengan istrinya Dan itu bagi saya nonsensi ya Dia bilang pergi ke sorga Lihat kitab kehidupan Dan namanya satu halaman dengan istrinya Saya tidak percaya kitab kehidupannya ada Jadi Allah itu bukan Allah yang bikin Untuk apa dia kita Dan Allah pakai kitab kita saja pakai komputer Nanti kalau belum sampai lagi 50 tahun Kita harus tidak tahu alat pelaki yang lebih canggih lagi dari komputer Makinlah pakai canggih dan Allahnya tetap pakai kitab Saudara Allah tidak butuh dapatan apapun Tentang orang itu perbuatannya apa saja Dan juga tentang siapa-siapa yang percaya berkata itu Yang adalah anak-anaknya dia Dia tidak butuh catatan Dia tahu Dia ingat Jadi apa ada kitab Sungguh-sungguh kitab Saya tidak percaya itu Ya ini cuma simbol saja Saudara sekarang mengapa orang-orang yang tidak percaya Itu kalau dibuang dalam neraka Jelas karena firman tertulis Firman tertulis dalam kitab ya Jelas-jelas mengatakan bahwa Hanya orang-orang yang percaya pada Yesus Yang diambuni Dan masuk surga Saya menolak ajaran liberal Atau ajaran apapun Yang tidak mempercaya itu sebagai satu-satunya jalan ke surga Saya tidak percaya Yesus itu sebagai salah satu jalan ke surga Saya percaya Yesus sebagai satu-satunya jalan ke surga Tidak punya juru selamat Saya tidak peduli apa agama saudara Dan saya tidak peduli sebaik apapun saudara hidup Menurut pandangan orang Menurut Allah Saudara orang yang sangat berdosa Dan saudara tidak punya penampu dosa Saudara harus membayar sendiri hukuman dosa saudara Dengan masuk neraka selama-lamanya Nah saudara ayat-ayat ini Saya ingin saya bacakan ayatnya ya Semua adalah ayat-ayat yang terkenal Yang tiga enam belas Yang tiga empat belas Yang tiga empat belas Yang tiga empat belas Kisah empat dua belas Satu empat belas Satu empat belas Lima, sebelas, sebelas, dua belas Dan bagaimana jelas menunjukkan bahwa Hanya kalau percaya Kristus Kita masuk surga Dan dia adalah satu-satunya jalan ke surga Nah saudara Baik dilihat dari kitab kehidupan Mau kitab-kitab tadi yang lain Terlihat ya Dalam penghakiman akhir zaman ini Tidak ada Allah itu membandingkan Orang-orang yang tidak percaya Dengan orang-orang yang percaya Dosanya Orang yang berdosa Dipandangkan dengan dia itu Tidak ada Allah tidak pernah membutuhkan Korpus Delikti Untuk menghukum orang Dan ini Dalam penghakiman akhir zaman Jadi saudara Dari mana muncul Ngomong kosong tentang Korpus Delikti Hanya suatu impian Hanya suatu khayalan Yang menurut saya Tidak pernah ada Di dalam hal kita Kan saudara Kita masuk dalam poin yang kelima Contoh kelima Penghukuman dalam iblis sendiri Wahyu dua puluh Dan iblis yang menyesatkan mereka Diremparkan ke dalam Lautan api dan belera Yaitu tempat binatang dan api palsu itu Dan mereka disiksa siang malam Sampai selama-lamanya Jadi coba ya Ini penghukuman iblis sendiri Tadi penghukuman manusia ya Mengenai akhir zamannya Karena Iblis sendiri Ada pembuktian dosa iblis Jatuh ya Langsung dilemparkan Jatuh Apakah iblis dibandingkan dulu dengan Yesus Seperti Korpus Delikti Atau dibandingkan dengan orang-orang Percaya yang berhasil hidup kudus Sehingga berhasil menjadi Korpus Delikti Coba tunjukkan ayatnya Kalau ada Kalau ada Saya percaya Kita ini harus Alkitabian Tidak pernah ada yang seperti itu Dan saudara Adakah protes dari iblis Dalam ayat ini Dia tahu-tahu Tanpa dibuktikan Apa-apa saudara Dilemparkan ke neraka Apakah ada protes Mana dosaku Tuhan engkau kodah buktikan Gak ada Gak ada sama sekali protes Baik Allah Maupun iblis sendiri Tahu akan keberdosaan iblis Jadi Dia dilemparkan Dia tahu dia Ya lah memang Layaknya begitu Gak ada protes Gak ada apa Dan ini saudara Bahkan sudah diketahui oleh iblis Atau setan-setan Pada zaman Yesus itu hidup Di dalam dunia ini Dalam ayat 8-29 Ini yang orang Kerasukan setan Di Gadara Atau Gerasa itu ya Dan mereka itu pun berteriak Setannya berteriak Tahu orangnya ya Katanya Apa urusanmu dengan kami Hai anak Allah Adakah engkau kemarin Untuk menyiksa kami Sebelum waktunya Setan-setan itu tahu Bahwa mereka akan disiksa Mereka juga pasti tahu Bahwa Allah itu adil Dan karena itu mereka pasti Tidak akan disiksa Atau dihukum Seandainya Mereka tidak bersalah Dijelah setan-setan itu tahu Mereka akan dihukum Dan mereka tidak protes Tidak apa Mereka cuma Apa memang Belum waktunya Kau mau menggungkan Saya tidak tahu Apakah dia memang tahu Kalau belum waktunya Dia bisa cuma Gertak saja Sekarang kan belum waktunya Ya Tapi sekarang dia bukan Protes soal dihukumnya Soal belum waktunya Andai kata ini Memang sudah waktunya Dia tidak bisa protes Apapun Tapi dia tahu Dia bersalah Dia tahu akan disiksa Dia tahu akan ada Dan seandainya dia bersalah Dia tidak akan disiksa Jadi sudah setan-setan itu jelas tahu Mereka memang bersalah Dan mereka layak untuk dihukum Atau disiksa Dan Perintewa indah Mati 8 ayat 29 ini Terjadi sebelum Yesus menyelesaikan Seluruh hidupnya Dalam dunia ini Nah ingat ya Nah saya tidak tahu Tidak tahu yang mana Es berpandangan apa Tentang hal ini Apakah Es menganggap Bahwa pada saat ini Yesus sudah menjadi korpus delikti Sampai saat ini Tidak berdosa Tapi kan hidupnya belum selesai Nah sampai saat ini Sudah dianggap Bagi korpus delikti Atau Harus selesaikan Terdapat Dibaganya Keseluruhan Bagainya Wah Suci mundi tetap Baru berhasil menjadi korpus delikti Saya tidak tahu yang mana Kalaupun Saya tidak Tahu adanya Tapi kalaupun Es menganggap Sudah Pada saat ini Loh terasa hidupnya Tapi suci sampai saat ini Berarti Yesus sudah menjadi korpus delikti Perlu dia perhatikan Bahwa tidak pernah Kehidupan iblis Dan setan-setannya Dibandingkan dengan kehidupan Dari Yesus Untuk Membuktikan Keperdosaan mereka Tidak pernah ada Lagian Kalau ajaran korpus delikti Dari Es ini Benar Harus ada ayatnya Contohnya Dimana setan Hidupnya dibandingkan dengan Yesus Ada dibandingkan dengan orang-orang Yang berhasil di luar suci Yang berhasil menjadi korpus delikti Dibandingkan Lalu bahasa Ayat yang tidak ada sama sekali Jadi sebenarnya Dari lima contoh ini Kita melihat baik dosanya orang Juga dosanya orang Pada saat penghakiman kejalan Dan Dosa setan Tidak pernah ada Dibuktikan dahulu Dengan membandingkan dengan korpus delikti Dan bagainya Tetapi dibandingkan dengan hukum Ya Apakah itu hukum hadir nurani Atau hukum yang tertulis Yaitu Al-Hita Atau hukum orang Yang disampaikan malaikat Atau Tuhan terbicara Pokoknya Harus ada hukum Bandingkan Baru dikatakan dengan dosa Dan dihukum Tapi sebenarnya Tidak bisa Ada dibutuhkan korpus delikti Saya bisa memberikan lebih banyak lagi contoh Kalau Saya mau Tapi saya kira itu tidak perlu Jelas bahwa Tuhan melakukan pembuktian dosa Bukan Dan tidak pernah Dengan membandingkan orang yang melakukan suatu dosa Dengan orang yang tidak pernah melakukan dosa itu Tapi yang Tuhan lakukan adalah Tuhan bandingkan hidup orang itu Dengan suatu hukum Apakah itu hukum tertulis Hukum yang di ucapkan atau orang Atau hukum hati nurani Semua tentang korpus delikti Antara suatu nonsense atau omong kocok Yang tidak pernah saya jumpai Di dalam Alkitab Kan suatu Pada waktu saya membahas ini Saya juga mikir Apakah Alkitab memang tidak pernah Membandingkan hidup Orang satu dengan yang lain Orang jahat dibandingkan dengan yang salah Masa tidak pernah Tapi mereka pikirkan Ada juga Nah sekarang itu yang akan saya bahas Sebelum mereka bilang Ini ada perbandingan Saya berduk Tetapi bagaimana dengan Ayat-ayat yang memang melakukan perbandingan Antara orang yang jahat Dan orang yang salah Saudara ayatnya pasti banyak Saya berikan cuma beberapa contoh saja ya Pertama saudara Satu raja 14 Ayat yang ke-8 Aku telah mengoyakkan kerajaan Dari keluarga Daud Dan memberikannya kepadamu Tetapi engkau Tidak seperti hambaku Daud Yang tetap mentaati segala perintahku Dan mengikuti aku dengan segala hatinya Dan hanya melakukan apa yang benar Di mataku Saudara orang ini siapapun diadanya Dia dibandingkan dengan Daud Dan kau tidak seperti Daud Mari kita lihat ayat-ayat Jelas memang perbandingan Ibrani 7 Ayat 26 dan 27 Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan Yaitu yang salah Tanpa salah Tanpa noda Yang terpisah dari orang-orang berdosa Dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat keluarga Dan yang tidak seperti imam-imam besar lain Yang setiap hari harus mempersembahkan korban Untuk dosanya sendiri Dan sesudah itu baru lalu dosa umatnya Sebab hal itu terhadap punya Satu kali itu selama-lamanya Ketika ia mempersembahkan diri sendiri sebagai korban Jadi contoh dari Yesus Imam besar yang tidak berdosa Dibandingkan dengan imam besar Imam besar yang manusia biasa ini Dibandingkan memang Itu punya dosa Ini tidak punya dosa Ya Memang ada perbandingan dia Sekarang kita lihat lagi Ayat lain Satu yang setiga Dua belas Bukan seperti kain Yang berasal dari si jahat Dan yang membunuh adiknya Dan apakah sebabnya Yang membunuhnya Sebab Segala perbuatannya jahat Dan perbuatan adiknya benar Berbandingan lagi kan Saya akui Ayat-ayat ini membandingkan Orang dengan orang Imam besar dengan Imam besar Yesus Tapi pikirkan satu hal Sekalipun ayat-ayat ini memang Membandingkan Sekalian pertanyaan saya Tetapi apakah perbandingan itu Dimaksudkan Untuk menunjukkan Kepedosaan orang-orang tertentu itu Baca rakyatnya Memang tujuannya Membandingkan itu Untuk menunjukkan Kepedosaan orang itu Memang ya Ya mungkin Lihat sendiri ayatnya Tidak ada Hal seperti itu Jadi bagi saya Jawabnya jelas adalah Tidak Dan karena itu Biar pun ada Ayat-ayat yang membandingkan Hidup orang dengan orang Tapi tujuannya Bukan membuktikan Kepedosaan Dari orang itu Sama sekali bukan seperti itu Sedangkan kita sudah selesai Dengan bagian ini Dan sekarang saya lanjutkan Dengan Lanjutan Dari kata-kata ES Ini kan bu Mbak tulisannya ES ya Potong perpotong Dan disini Saya lanjutkan Tujuan penciptaan manusia Dari penjelasan tersebut Jelas bahwa sebenarnya Alat penciptakan manusia Bukan sekedar ingin memiliki Makhluk yang segambar Dengan dirinya Untuk mengelola sebuah taman Ia juga bukan Allah yang kurang kasih sayang Sehingga Tidak memiliki Makhluk keciptaan Untuk dikasih Sejatinya Ada rancangan Atau agenda Allah Yang lebih besar Daripada hal tersebut Ternyata Manusia diciptakan Untuk mengenapi Rencana Bapak Yaitu Mengalahkan Iblis Atau membuktikan Bahwa Iblis tersalah Manusia diciptakan Agar menjadi korpus deliktif Disini Manusia menjadi alat Dalam tangan Tuhan Untuk mengakhiri Sepak terjang Lutifer Jadi Manusia bukan hanya Menerima mandat Untuk menaklukkan Alam yang kelihatan Dalam guru fisik Tetapi juga Tetapi yang juga Tidak kelihatan Metafisik Yang juga Tidak kelihatan Ini ada sesuatu Kesalahan Tapi ya sudah lah Dan Saya lanjutkan Tetapi manusia telah gagal Memenuhi rencana Bapak Adam telah gagal Menjadi korpus deliktif Gegagalan Adam Menisahkan persoalan Siapakah yang dapat Mengalahkan Iblis Atau menjadi bukti Bahwa Iblis tersalah Tidak bisa dihukum Tidak ada jalan lain Allah harus menyediakan Adam kedua Manusia yang tidak Dicemari oleh dosa Adam Untuk itu Allah memutus Putra tunggalnya Untuk turun ke bumi Menjadi manusia Agar memenuhi Keadilan Allah Maka sang putra Tidak diberi Keistimewaan Nanti kan ini ya Saya baca ulang ya Agar memenuhi Keadilan Allah Maka sang putra Tidak diberi Keistimewaan Keilahiannya Harus Dilucuti Terlebih dahulu Filipi 2 ayat 7 Saya ulang lagi Kalian ini Keilahiannya Harus Dilucuti Terlebih dahulu Filipi 2 ayat 7 Dalam segala hal Yang disanggapkan Dengan manusia Ibradi 2 17 Barulah Ia disebut Sebagai Adam Yang terakhir 1 kontos 15 Ayat 45 Iyalah Allah Anak Tuhan Yesus Kristus Iyalah Allah Anak Tuhan Yesus Kristus Ini Aneh Sekarang saudara Saya dikatakan Tentang bagian ini Pertama saudara ES ini mengatakan Dalam kata-kata tadi Yang saya kutip lagi Bagian Ternyata manusia Diciptakan Untuk mengenapi Rencana Bapak Yaitu Mengalahkan Iblis Atau Membuktikan Bahwa Iblis bersalah Ayatnya mana saudara Kan Ada ayatnya saudara Alkitabnya mau dibaca Terbalik pun Tidak bakal keluar Ayatnya Jadi ini Pertama poin A Bagaimana ES memberikan Pernyataan Seperti ini Pernyataan ini Tanpa Dasar Ayat Alkitab Sama sekali Inikah Ajarannya Namanya Alkitab Ya Sampai Ada dasarnya Dia masih tulis Tapi saya percaya Anda bakal ditemukan Suruh dia cari Rekat saya Ayatnya Mungkin Sekali saya akan Pertimbangkan Terima ajaran dia Tapi Tanpa Dasar Alkitab Saya mau jadi Orang yang Alkitab Ya Tersentangkan Semua ajaran Yang tidak Punya Dasar Alkitab Karena Poin B Jadi Pada waktu Anda Ternyata Jatuh Itu berakhir Rencana Allah itu Gagal Jadi kalau memang Adam direndanakan Dijertakan Untuk menjadi Korpus Derektif Tapi ternyata Dia datang Dota Berarti Rencana Allah gagal Setelah Berarti Gagal Tidaknya Rencana Allah Tergantung Kepada Adam Atau Kepada Manusia Begitu Ini betul Tukohnya Rencana Dari Allah Yang berdaulat Tergantung Kepada Manusia Modal Seperti Adam Dan Benar Kalau Rencana Allah Bisa Gagal Memang Kalau Ditanya Sama Orang Arminian Orang Arminian Pasti bilang Rencana Allah Bisa Gagal Selalu Mereka Katakan Allah Ciptakan Adam Itu Hidup Suci Terus Rencananya Hidup Suci Terus Di Taman Eden Terus Tapi Apadah Adam Jatuh Rencana Allah Gagal Sudah Tidak Ada Orang Reform Yang Sejati Yang Percaya Rencana Allah Bisa Gagal Bagian Ini Yang Di Bawah Ini Saya Kutip Dari Tulisan Saya Sendiri Yang Berjudul Profes Saga Ini Tulisannya Terus Terlebawah Jadi Kutipan Orang Arminian Atau Orang Reform Percaya Bahwa Allah Bisa Mengubah Rencanganya Dan Percaya Bahwa Rencana Allah Bisa Gagal Sebetulnya Karena Ini Menyamakan Allah Dengan Manusia Yang Menyamakan Mengubah Rencananya Dan Gagal Dalam Mencapai Rencananya Orang Reform Percaya Bahwa Rencana Allah Tidak Mungkin Berubah Ataupun Gagal Yang Saya Berikan Kutipan Dari Orang Reform Ini Tetap Semua Dalam Tulisan Profes Sampai God Berubahan Rencana Timbul Atau Karena Kekurang Nikmat Atau Karena Kekurang Kuasa Karena Allah Itu Tidak Terbatas Dalam Nikmat Dan Kuasa Maka Dengan Dia Tidak Bisa Ada Keadaan Darurat Yang Tidak Dilihat Lebih Dulu Dan Tidak Ada Kekurangan Atau Jalan Atau Jalan Dan Tidak Ada Yang Bisa Menahat Atau Menolak Perlaksanaan Dari Maksud Atau Rencana Yang Semula Jadi Kalau Kita Gagal Karena Kita Bisa Kurang Tahu Maka Rencana Gagal Katakanlah Saudara Mau Terbang Kemedan Dan Saya Beli Teket Dan Bagaimana Tahu Tahu Ada Gunung Meletus Wah Punya Semburat Metopi Bandara Cuan Tahu Tidak Bisa Terbang Saya Tahu Itu Saya Tahu Tidak Saya Rencana Tidak Tidak Tahu Kalau Bakal Gunung Meletus Tidak Bisa Tidak Bisa Berangkat Tidak Gagal Dan Tidak Punya Kemah Kuasa Andai Katakan Tahu Punya Kemah Kuasa Tapi Kita Tidak Punya Kemah Kuasa Kita Tidak Maha Tahu Kita Tidak Maha Kuasa Maka Rencana Kita Bisa Gagal Tapi Allah Itu Maha Tahu Maupun Maha Kuasa Tidak Bisa Ada Kemungkinan Rencananya Dia Gagal Kalau Rencana Dia Gagal Dia Tahu Waktu Merencanakan Kalau Bagar Gagal Dia Gila Tahu Rencana Bagar Gagal Tetap Direncanakan Itu Tidak Masuk Asa Sama Sekali Sekar Jod John John Owen Apapun Yang Al Tentukan Menurut Rencana Hikmat Dan Keren Gendanya Untuk Terjadi Untuk Memuji Kemuliahnya Berdiri Tidak 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 Berubah Dan Jod Owen Lalu Memberikan Setia Datang Air 1 Sama 15 29 46 10 14 24 25 27 Ayat 23 13 Dan Iblen 6 17 Saya Tidak Baca Kalau Baca Sendiri Tapi Jelas Jadi Saya Percaya Kata Kata Orang Ini Bukan Sekedar Dia Orang Reform Tapi Dia Memberikan Dasar Kitab Cuci Orang Orang Yang Berkata Dia Salih Pintar Cuma Kopas Orang Orang Memang 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 Tapi Orang Memang 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 Dekir Dia Berikan Satu Akita Sekarang Saya Lanjutkan Ketetapan Kekal Alam Secara Mutlah Tidak Bisa Berubah Dan Pasti Akan Termujuk Ini Semuanya Ya Sekarang Mengutip Kata Agutinus Dari Buku Confession Yang Memang Yang Tidak Mengendaki Sesuatu Hal Sekarang Dan Sebentar Lagi Mengenagi Yang Lain Tetapi Sekali Dan Terentak Dan Terlalu Yang Mengendaki Semua Hal Yang Ia Kendaki Bukannya Berkulang Atau Sebentar Ini Benar Itu Atau Mengendaki Setelahnya Apa Yang Tadinya Tidak Ia Kendaki Atau Tidak Mengendaki Apa Yang Tadinya Ia Kendaki Karena Kendak Seperti itu Bisa Berubah Dan Hal Yang Bisa Berubah Tidak Ada Yang Kekal Sedang Allah Itu Tidak Bisa Berubah Dalam Gendak Jurnal Tidak Bisa Berubah Dalam Rencana Tidak Banyak Alasan Atau Dasar Yang Menyebabkan Kita Memang Terjaya Bahwa Allah Tidak Mungkin Mengubah Rencananya Atau Gagal Dalam Mencapai Rencananya Saya Berikan Beberapa Alasan Pertama Adanya Ayat Yang Tidak Jelas Menujukan Rencana Allah Tidak Mungkin Gagal Ini Ayat Pertama Bilang 23 19 Allah Bukannya Bukanlah Manusia Sehingga Ia Berduta Bukan Allah Manusia Sehingga Ia Menyesal Masa Kan Ia Berfirman Dan Tidak Melakukannya Atau Berbicara Dan Tidak Menepatinya Saya Tahu Ada Ayat Yang Mengatakan Allah Menyesal Tapi Tujuan Pada Manusia Ayat Yang Mengatakan Allah Tidak Menyesal Dia Bukan Manusia Yang Harus Menyesal Nah Jadi Allah Tidak Menyesal Berarti Dia Juga Tidak Akan Mengubah Ketetapannya Rencana Sekarang Ayat Yang Kedua 1 Sampai 15 Ayat 29 Laki Samul Yat Israel Tidak Berduta Dan Ia Tidak Tahu Menyesal Sebab Dia Bukan Manusia Yang Harus Menyesal Poin 3 Poin C Mahat Motik Kaput 13 2019 Tuhan Mengagalkan Rencana Bangsa Bangsa Yang Menyadakan Rancangan Suku-suku Bangsa Tetapi Rencana Tuhan Tetap Selama-lamanya Rencana Hatinya Turun Temurut Jadi Rencana Tuhan Itu Tetap Ya Kalau Rencana Manusia Dia Bisa Gagalkan Tapi Rencana Dia Ya Bisa Siapapun Gagalkan Dan Poin Keempat Poin D Hiremiah 4 28 Karena Ini Bumi Akan Bergabung Dan Langit Akan Jadi Gelar Sebab Aku Telah Mengatakannya Aku Telah Merancangnya Aku Tidak Akan Menyesalinya Dan Tidak Akan Mundur Daripada Itu Jadi Ada Sederetan Ayat Kalau Mau Diberikan Lebih Banyak Laki Bisa Jelas Jelas Tidak Ada Rencana Diubah Gagal Dan Sebagainya Karena Yang Kedua Dasar Kedua Ata Asal Kedua Semua Orang Yang Alkitab Biar Harus Percaya Alam Tidak Percaya Bahwa Semua Orang Percaya Itu Kecuali Sesat Keterlaluan Saya Tidak Usah Dituliskan Orang Percaya Alam Nah Pada Waktu Alam Merencanakan Di Mereka Mereka Itu Dia Memah Tau Maka Dia Sudah Tau Kalau Rencananya Akan Berhasil Itu Gagal Nah Kalau Dia Tau Rencananya Akan Gagal Lalu Mengapa Dia Tetap Merencanakannya Orang Saja Tidak Mungkin Kalau Tau Rencananya Sudah Bakal Gagal Tetap Merencanakan Rencananya Setahu Bakal Gagal Ini Suatu Kegilaan Misalnya Saudara Merencanakan Bernang Dari Surabaya Ke Cina Ini Contoh Berenang Dari Kalau Surabaya Bukan Gila Saya Tau Bakal Gagal Rencananya Itu Belum Sampai Jauh Sudah Ambilas Dulu Tapi Tidak Apa Aku Tau Bakal Gagal Tapi Tentang Rencanakan Tadjalankan Nanti Gagalnya Sudah Ya Gendem Kan Orang Dawa Baras Jadi Kalau Allah Itu Tau Rencananya Bakal Gagal Dia Tetap Rencanakan Untuk Nanti Diubah Dia Sama Gendem Dengan Orang Yang Merencanakan Bernang Cina Dari Surabaya Karena Ketiga Kemahab Bicacana Allah Kebicacana Allah Menyebabkan Dia Pasti Membuat Rencana Yang Terbaik Saya pikir Ini Harus Dikalis Bawai Saja Nah Kalau Rencana Yang Terbaik Itu Lalu Diubah Maka Itu Menjadi Bukan Yang Terbaik Paling Paling Second Best Terbaik Kedua Baling Baling Bisa Terbaik Ketiga Empat Tidak Tahu Berapa Pasti Bukan Lagi Satu Nah Ini Tidak Mungkin Bagaimana Dia Dicebut Mahabijaksana Kalau Rentananya Bukan Yang Terbaik Ini Tidak Mungkin Sekarang Puan Keempat Gemah Kuasaan Allah Manusia Sering Gagam Mencapai Rentananya Atau Terpaksa Mengubah Rentananya Karena Ia Tidak Maha Kuasa Sehingga Tidak Maha Bu Mencapai Atau Melaksanakan Rentananya Ini Memang Harus Diakui Jelas Semua Orang Pernah Melencanakan Dan Pernah Gagam Karena Kita Tidak Maha Kuasa Misalnya Sudah Waktu Kecil Melencanakan Jadi Insinyur Berjana Teknik Tapi Sejak SNP Bahkan Sejak SD Matematik Fisika Semua Pada Kaluan Semua Mana Bisa Masuk Jurusan Teknik Masuk Saja Tidak Bisa Maka Rentananya Gagam Terpaksa Diubah Diubah Masuk Jurusan Apa Saya Tidak Lalu Apa Tapi Pokoknya Tidak Bisa Rencananya Semua Bisa 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 Ini Maha Kuasa Dan Karena Tidak Mungkin Dia Gagam Mencapai Rencananya Atau Terpaksa Mengubah Rencananya Ini Terlihat Dari Ayat Di bawah Ini Bisa 14 24 26 27 Tuhan Jerman Tuhan Telah Bersumpah Firmannya Sesungguhnya Seperti Yang Kumaksud Demikian Demikianlah Akan Terjadi Dan Seperti Yang Kurancang Demikianlah Akan Terlaksana Ini Gagam Di sana Dari Kata Kata Pekas Sendiri Ayat 26 Itulah Rendana Rancangan Yang telah Dibuat Mengenai Seluruh Bumi Dan Itulah Tangan Yang Teracung Tenggara Bangsa Tuhan Sementara Telah Merancang Siapakah Yang Dapat Menggagalkannya Memang Ini Pertanyaannya Tapi Sudah Jelas Orang Yang Wala Akan Tahu Jawabannya Jelas Tidak 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 Siapakah Yang Dapat Membuat Ditarik Kembali Lagi-lagi Suatu Pertanyaan Dan Semua Yang Tahu Jawabannya Tidak Ada Jadi Tidak Ada Orang Menggagalkan Rancangan Awal Dengan Dosa Manusia Bahkan Tidak Bisa Manusia Menggagalkan Rencana Awal Kalau Dosa Ada Menyebabkan Rencana Awal Gagal Maka Ayat Ini Dibuang Begitu Saya Lebih Percaya Ajar Itu Yang Dibuang Sekarang Kita Majuk Poin B Yes 25 Satu Ya Tuhan Engkau Aku Mau Meninggikan Engkau Mau Menyanyikan Syukur Bagi Nama Sebab Dengan Kesetiaan Yang Teguh Engkau Telah Melaksanakan Rancangan Yang Ajaib Yang Telah Ada Sejak Dahulu Dengan Kesetiaan Yang Teguh Kali Diubah Apakah Dia Melaksanakan Dengan Kesetiaan Yang Teguh Engkau Melaksan Rancangan Yang Ada Yang Telah Ada Sejak Dahulu Setia Dengan Rancang Dia Rancang Dia Tau Terbaik Dengan Kesetiaan Yang Teguh Dia Laksanakan Dan Contoh Ketiga Poin C Yes 37 26 Bukankah Telah Kau Dengar Bahwa Aku Telah Merentuk Dari Jauh Hari Dan Telah Merancang Dari Jaman Purbakala Sekarang Aku Mewujudkannya Bahwa Engkau Membuat Sunyi Senyak Kota Kota Yang Berkubu Menjadi Timbunan Batu Dia Telah Merentuk Dari Jauh Hari Telah Merantang Dari Jaman Berbakala Sekarang Aku Akan Mewujudkannya Kalau Tuhan Punya Tekap Sekarang Aku Akan Mewujudkan Bisa Kegah Lagi Lagi Senang Mungkin Sekarang Poin D Yes Apapun 13 Juga Seterusnya Aku Tetap Diam Dan Tidak Ada Yang Dapat Melepaskan Dari Tanganku Aku Merakukannya Siap Apakah Yang Dapat Mencegahnya Jauh Terserentara Tuhan Tidak Bakal Bisa Dicegah Oleh Siapapun Dan Poin Ini Mungkin Ayat Yang Paling Jelas Ayat 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 2 Maka Jawab Ayat Tuhan Aku Tahu Bahwa Engkau Sanggup Melakukan Segala Sesuatu Ini Bukan Gemah Kuasa Sanggup Melakukan Segala Sesuatu Dan Tidak Ada Rencana Yang Gagal Dua Ini Jelas Dihubungkan Karena Dia Maha Kuasa Sanggup Melakukan Segala Sesuatu Maka Tidak Ada Rencana Dia Yang Gagal Jadi Kemah Kuasa Allah Menyebabkan Rentananya Tidak Bisa Gagal Ini Saya Kira Jelas Sekali Kata Poin Kelima Kedaulatan Allah Kedaulatan Allah Itu Membuat Dia Tidak Tergantung Pada Apapun Atau Siapapun Sebaliknya Dia Membuat Segala Sesuatu Tergantung Dia Nah Kedaulatan Allah Tidak Memungkinkan Dia Mengubah Rentananya Karena Mengubah Rentana Membuat Dia Tergantung Pada Situasi Dan Kondisi Dan Dengan Demikian Dia Tidak Lagi Berdaulatan Allah Yang Harus Tergantung Pada Apapun Atau Siapapun Itu Bukan Allah Karena Dia Tidak Berdaulatan Allah Yang Berdaulatan Tidak Bisa Tergantung Pada Sesuatu Atau Siapapun Dan Allah Yang Tidak Berdaulatan Itu Bukan Allah Kedaulatan Poin Dua Kalau Perhatikan Kata-kata ES Ini Potongan Selanjutnya Disini Manusia Menjadi Alam Dalam Tangan Tuhan Untuk Akhir Sepak Terjang Lucifer Jadi Manusia Bukan Hanya Menerima Mandat Untuk Menaklukkan Alam Yang Kelihatan Dalam Buruk Fisik Tetapi Yang Juga Tentunya Juga Yang Tidak Kelihatan Terbalik Yang Juga Metafisik Dalam Buruk Kata-kata ES Di Atas Ini Menambai Kejadian Satu Ayat 28 Ini Mandatnya Kejadian Tata 28 Alam Memberkati Mereka Lalu Alam Berfirman Kepada Mereka Beranah Jujur Dan Bertambah Banyak Perulai Bumi Dan Taklukkan Itu Berkuasalah Atas Ikan Ikan Di Laut Dan Burung Burung Udara Dan Atas Segala Binat Yang Beraih Di Bumi Hanya Ini Ayatnya Mandatnya Mandat Penaklukkan Metafisik Itu Tidak Pernah Ada Hanya Fisik ES Ini Kan Membayal Kitab Saya Pikir Ada Ancangannya Wakhir 22 18 19 Nambah Ngurangi Jangan Main Main Penaklukkan Metafisik Itu Nonsensi Yang Tidak Pernah Ada Yang Nambah 1 28 Sekarang Kita Masuk Ketiga Sekarang Perhatikan Kata Kata ES Bagian Akhir Yang Saya Kutip Ulang Di Bawah Ini Kegagalan Ada Menisahkan Persoalan Siapakah Yang Dapat Mengalahkan Iblis Ata Menjadi Bukti Bahwa Iblis Bersalah Tidak Bisa Di Hukum Tidak Ada Jalan Lain Alah Harus Menyediakan Adam Kedua Manusia Tidak Dijemali Oleh Doksa Adam Untuk Itu Alah Memutus Putra Tunggalnya Untuk Tolong Ke Bumi Menjadi Manusia Agar Memenegah Allah Maka Sang Putra Tidak Dibik Keistimewaan Bagian Yang Memang Perlu Ditekan Nanti Ya Dalam Segala Yang Disamakan Dengan Manusia Iblis Dua Ayat 17 Harulah Yang Sebut Padahal Yang Terakhir Satu Kontus 15 Ayat 25 Ialah Allah Anak Tuhan Yesus Kristus Ada Beberapa Yang Perlu Saya Bahas Pertama Poin Saya Belum Pernah Membaca Ayat Manakun Juga Tulisan Orang Orang Manakun Yang Mengatakan Bahwa Tujuan Allah Menjadi Manusia Yesus Adalah Menjadi Korpus Dari Dan Membuktikan Kesalahan Iblis Allah Menjadi Manusia Itu Jelas Untuk Menebus Dosa Mati Di atas Kecalim Bukan Membuktikan Kesalahan Iblis Nah Sebetulnya Banyak Tujuan Kejatan Yesus Saya Berikan Satu persatu Sebanyak Yang Saya Tahu Ada Dalam Alkitab Pertama Dia datang Dengan Tujuan Memberitakan Injil Mati 1 38 Jawabnya Mata kita Pergi Ke tempat lain Ke kota-kota Yang bersegatan Supaya 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 Di sana Aku Memberitakan Injil Karena Untuk Itu Aku Telah Datang Jelas Sekali Ayat ini Explicit Memberitakan Injil Itu Salah Satu Tujuan Dia Datang Kedalam Dunia Sekarang Kedua Memberikan Kesaksian Tentang Kebenaran Yang 18 Ayat 37 Tujuan Tidak Terlalu Beda Memberitakan Injil Dan Memberikan Kesaksian Tentang Kebenaran Maka Katanya Berbeda Ayatnya Berbeda Maka Saya Pertah Yang 18 Ayat 37 Maka Ketak Pilatus Kepadanya Jadi Engkau Adalah Raja Jawa Yesus Engkau Mengatakan Bahwa Aku Adalah Raja Untuk Itulah Aku Lahir Dan Untuk Itulah Aku Datang Dan Dunia Yang Berasal Dari Kebenaran Menengarkan Suara Ya Saudara Bagian Saya Menunjukkan Saudara Bahwa Tujuan Dia Dalam Dalam Dunia Memberikan Kesaksian Tentang Kebenaran Explicit Ya Kali Yang Ketiga Tujuan Tiga Supaya Dia Bisa Menjadi Teladan Bagi Manusia Saudara Ayatnya Banyak Saya Ajar Untuk Membaca Manda 11 Ayat 29 Tekul Aku Pasang Dan Belajarlah Padaku Karena Akulah Lembut Dan Dan Jiwamu Akan Mendapat Ketenangan Jadi Dia Lembut Dan Bagainya Itu Makanya Dia Suruh Kita Belajar Pada Dia Jadi Dia Teladan Jelas Memang Kurang Explicit Tapi Ayat Selanjutnya Ini Lebih Explicit 13 Ayat 14 Dan 15 Jadi Jikalau Aku Membaju Kakimu Aku Yang Tuhan Gurumu Maka Kamu Pun Wajib Saling Membaju Kakimu Sebab Aku Telah Memberikan Contoh Teladan Kepada Kamu Supaya Kamu Juga Berbuat Sama Seperti Yang Pelaku Berbuat Kepadamu Jelas Dia Mengatakan Ini Harus Diteladani Dia Teladan Yang Tuhan Guru Dia Teladan Kita Film 2 5 5 8 Hentaklah Kamu Dalam Hidupmu Bersama Menaruh Pikiran Dan Perasaan Yang Terdapat Juga Dalam Kiritus Yesus Yang Walaupun Dalam Rupa Allah Tidak Menganggap Kesetaraan Dengan Allah Itu Sebagai Dirik Yang Dipertahankan Melainkan Telah Memosongkan Dirinya Sendiri Dan Mengambil Rupa Serang Hamba Dan Menjadi Sama Dengan Manusia Dan Dalam Keadaan Kayu Salib Yang Kata-kata Ini Jelas Yang Meneladani Pikiran Dan Perasaan Yang Terdapat Dalam Kiritus Yesus Karena Ibran 12 Ayat 2 4 Mata Kita Mata Yang Tertunjuk Yang Memimpin Kita Dalam Iman Dan Yang Membawa Iman Kita Kemudian Kesempurnaan Dan Yang Mengabaikan Kehidaan Takun Memikus Salib Ganti Suka Cita Yang Disediakan Bagi Dia Yang Sekarang Duduk Di Sebelah Kanan Tak Ingatlah Telah Lelahkan Dia Ingat Dalam Apa Yang Tekun Menanggung Bantan Yang Sebab Itu Dirinya Di Tiap Orang Berdosa Supaya Jangan Menjadi Lemah Dan Putus Asa Berarti Sudah Pada Waktu Kita Menghadapi Penderitaan Bantan Pengusuhan Dan Sebagainya Supaya Jangan Lemah Dan Putus Asa Kita Ingat Dia 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 Juga Dulu Di Begitukan Sekarang Kita Di Begitukan Kita Tiru Dia Lalu Ayat 4 Dalam Pergumulan Kamu Landosa Kamu Belum Sampai Mencucurkan Darah Yesus Bukan Cuma Mencucurkan Darah Dia Mati Kita Mencucurkan Darah Saja Belum Kalau Kita Bersungut Bagaimana Jadi Pada Kita Mendapat Penderitaan Sebagainya Ingat Yesus Dan Telah Dan Dia Jadi Jelas Ayatnya Alahnya Kesan Kalian 1 Petos 2 21 Sebab Untuk Itulah Kamu Dipanggil Gara Gidus Telah Menderita Untuk Kamu Dan Telah Meninggalkan Teladan Bagimu Supaya Kamu Mengikuti Jejatnya Jejatnya Alah Jadi Manusia Ini Satu Satu Tujuan Menjadi Teladan Kalau Dia Tetap Sebagai Allah Saja Maka Bagaimanapun Sucinya Dia Sebagai Allah Dia Tidak Bisa Tidak Tidak Bagi Manusia Karena Manusia Bisa Lihat Dia Tapi Dengan Allah Itu Sudah Menjadi Manusia Dan Suci Maka Manusia Bisa Melihat Kehidupannya Yang Suci Itu Dan Meneladani Kehidupannya Jadi Saudara Memang Kita Tidak Lihat Yesus Tapi Orang Orang Satu Melihat Sudah Dalam Alkitab Akhirnya Kita Bisa Melihat Tama Saja Seandainya Tentu Allah Tidak Tidak Ada Semua Itu Alkitab Tidak Bisa Kita Lihat Tidak 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 Bagaimana Meladani Yesus Tidak Tidak Menjadi Manusia Maka Dia Hidup Suci Dia Menjadi Teladan Kampai Keempat Tujuan Keempat Supaya Ia Bisa Merasakan Pencobaan Penderitaan Yang Dialami Oleh Manusia Dengan Demikian Ia Bisa Persimpan Dan Manusia Yang Menerita Dan Dicobai Dan Bisa Menolong Mereka Ibn 21 18 Kita Baca Itulah Sebabnya Maka Dalam Segala Hal Ia Disamakan Saudara Saudaranya Supaya Ia Menjadi Bangsa Yang Menolong Belah Kasian Dan Yang Setiap Allah Untuk Menama Mereka Dosa Selur Bangsa Sebab Oleh Karena Ia Tidak Meneritakan Pencobaan Maka Ia Dapat Menolong Mereka Yang Dicobai Saudara Seorang Yang Mau Menjadi Counselor Atau Yang Tidak Usah Counselor Resmi Saya Mau Menolong Orang Lain Saja Kalau Saudara Tidak Pernah Menolong Penderitaan Orang Itu Bisa Sibisa Tolong Tapi Memberikan Counseling Dan Sebagainya Itu Mungkin Tidak Bisa Ada Rasa Simpati Yang Bagus Kita Tidak Pernah Merasakan Misalnya Kita Melihat Orang Kena Menjal Dunami Dan Seandainya Kita Pernah Malami Hal Itu Sendiri Kita Tahu Waduh Dunami Itu Luar Biasa Penderitaannya Bukan Main Jadi Pada Waktu Kita Menolong Menolong Betul Segera Waktu Kita Tahu 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 Perasaan yang sama Kadang-kadang kalau kita pernah merasakan Beda Soalnya tidak pernah miskin, menolong orang miskin Tidak pernah sakit, menolong orang yang sakit Tidak pernah tidak punya pekerjaan Bagus, menolong orang seperti itu Tidak pernah tidak punya rumah, menolong orang Tidak bisa sudah Menolong-nolong Tapi beda dengan orang yang Pernah merasakan Lalu menolong Makanya kalau kita Punya banyak penderitaan Salah satu Kemungkinan, mengapa kau harus banyak penderitaan Supaya kita bisa Menolong orang yang menderita Seperti yang kita sudah alami Salah satu kemungkinannya Mengapa saya harus sakit seperti ini Mengapa saya merasakan Kemiskinan, mengapa harus merasakan Kesendirian, kesempian Dan makanya, supaya kita bisa Merasa Dan menolong orang yang punya problem Yang sama dengan kita Kalau Yesus tidak pernah jadi orang Dia tidak pernah merasakan Bagaimana penderitaan manusia Bagaimana beratnya pencobaan Serangan dan persetan Tapi karena dia pernah menjadi manusia Dan dia pernah merasakan pencobaan Dan penderitaan itu Maka dia harus menjadi Jadi, seorang yang menolong Dengan penuh belakang Dengan simpati Dan Ibrahim 4 ayat 15 ini sama ya Sebab imam besar yang kita punya Bukanlah imam besar yang tidak dapat Merasakan kelemahan-kelemahan kita Sebaliknya saat kita Dia telah dicobain Nah, bagian terakhir ini Bedanya Hanya Tidak berbuat dosa Kalau kita Kita dicobain Kita jatuh Polak-kali Dia dicobain Tapi tidak Berbuat dosa Dia sudah Saya sudah memberikan Empat tujuan Dia menjadi manusia Dan itu ada Semua air-air kita Yang jajat jelas Menunjukkan Tapi Sekarang tujuan utama Tidak itu bukan utama Yang empat itu Sekarang yang saya dicatakan Tujuan utama Yesus datang ke dunia Adalah untuk mati Karena dengan mati Dia menembus dosa Upah dosa mau Itu harus dia pikir Jadi dia harus mati Mau tebus dosa Harus mati Benarkah penikian Mari kita perhatikan Akhirnya dibawain Dengan penjelasannya Poin A Yohas 12-23-24 Tetapi Yesus melihat mereka Katanya Telah tiba saatnya Anak manusia Dimuliakan Dimuliakan apa ini Mari kita baca terusnya Aku berkata kepada Setungguhnya Jika lo biji gandum Tidak jatuh Dan mati Ia tetap Satu biji saja Tapi jika ia mati Ia akan menghasilkan Banyak buah Soalnya dalam Ayat 23 Dia berbicara Tentang Dimuliakan Dan dalam Ayat 24 Dia berbicara Tentang Kematian Dia jelas Bahwa Yesus Memaksudkan Dimuliakan Melalui salib Atau Dimuliakan Melalui Kematian Dia bukan Bicara tentang Dimuliakan Melalui Naik ke sorga Itu bukan Tapi dimuliakan Tapi dimuliakan Melalui salib Atau Kematian Wilm Bakri Memberikan komentar Tentang Ia terpasal 3 Ayat 14 15 Dan dia berkata Sebagai berikut Ada Peninggian Dobel Atau ganda Dalam Kirpan Yesus Peninggian Salib Dan Peninggian Kedalam Kemuliaan Ini waktu Naik ke sorga Yang kedua Dan keduanya Perhubungan Tidak bisa Dilepaskan Yang satu Tidak akan bisa Terjadi Tanpa yang lain Untuk Yesus Salib adalah Jalan Menuju kemuliaan Andai kata Ia menolaknya Andai kata Dan Ianya Bersubung besar Ia mengambil Langkah Untuk menghindarinya Yang dengan mudah Bisa Ia lakukan Maka Tidak akan Ada Kemuliaan Bagi dia Saudara Pandingkan Komentar Bapak 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 Hendaklah Kamu Dalam hidupmu Bersama Menaruh Pikiran Dan perasaan Yang terdapat Juga Dan Yesus Yang Walaupun Dalam Rupa Allah Tidak Menganggap Kesetaraan Dengan Allah Itu Sebagai Milih Yang Mesti Pertahankan Melainkan Telah Memosongkan Dia Sendiri Dan Mengambil Rupa Soalan Hamba Dan Menjadi Sama Dengan Manusia Dan Dalam Dengan Manusia Yang Tidak Merendahkan Dirinya Dan Tak Sama Mati Bahkan Sama Mati Dikad Itulah Sebabnya Allah Sangat Menikah Dia Dan Menaruh Nihakan Kepada Yang Nama Di Atas Kalian Dalam Supaya Dalam Nama Yesus Berteguk Lutut Segala Yang Ada Di Langit Dan Yang Ada Di Atas Bumi Dan Yang Ada Di Bumi Dan Segala Dia Mengaku Yesus Kristus Ada Tuhan Bagi Kemuliaan Allah Bapak Sebenaukan Saya Dengan Kutipan Dari Kedua Ini Adalah Bahwa Tes Ini Menunjukkan Bahwa Yesus Merendahkan Dia Menjadi Manusia Dengan Tujuan Untuk Mati Dan Kematian Itu Dia Dimuliakan Jadi Memang Ada Dasar Kita Tujuan Dia Menjadi Manusia Untuk Mati Manapun Dosa Upah Dosa Maut Dia Harus Mati Sebagai Allah Tidak Bisa Mati Harus Jadi Manusia Supaya Bisa Mati Yang Empat Tujuan Sekunder Tapi Ini Mati Manapun Dosa Ada Tujuan Utara Sekarang Saya Berikan Poin B Sekarang Jiwaku Terharu Apakah Yang Kukatakan Bapak Selamatkan Aku Dan Satu Apa Aku Akan Ngatakan Itu Tidak Sebab Untuk Itulah Aku Datang Saat Ini Pertama Apakah Yang Akan Kukatakan Bapak Selamatkan Aku Dari Saat Ini Bagian Menunjukkan Pergumulan Yesus Mirip Dengan Yang Terjadi Di Taman Gatsamani Dalam 76 Ayat 39 Sama 42 Dia Pergumulan Apakah Harus Minta Bapak Menyelamatkan Dia Dan Kematian Yang Harus Segera Terjadi Ya Atau Enggak Sekarang Poin Kedua Tidak Ini Potongan Selanjutnya Sebab Untuk Itulah Aku Datang Saat Ini Sedangkan Tidak Ini Sebetulnya Tidak Ada Dan Cuman Yang Benar Adalah Tetapi Untuk Itulah Aku Datang Saat Ini Dan Waktu Dua Dua Dikabungkan Ayat 27 Menunjukkan Bahwa Sekalipun Kristus Mengalami Pergumulan Minta Dilepaskan Dari Kemah Diatun Daya Tetapi Untuk Itu Aku Datang Dan Sini Aku Tidak Mati Akhirnya Berterah Pada Gendak Bapaknya Kata Kata Ini Menunjukkan Bahwa Yesus Datang Untuk Mati Dan Itu Tujuan Utama Gendak Yesus Pada Natal Yang Pertama Itu Bandingkan Dengan Mati 28 Anak Manusia Datang Bukan Untuk Dilayani Melainkan Untuk Melayani Jadi Tujuan Melayani Di satu Yang dimasukkan Laki satu Tapi Yang terakhiri Dan Untuk Memberikan Nyawanya Menjadi Tepusan Bagi Banyak Orang Jadi Anak Manusia Datang Anak Manusia Tunya Banyak Yang besar Tunya Oh Bukan Dilayani Untuk Dan Untuk Memberikan Nyawanya Tepusan Bagi Banyak Orang Memberikan Nyawanya Mati Jadi Tepusan Mati Mereka Dosa Ada Empat Atau Lima Tujuan Yang Explicit Ada Dalam Alkitab Satu Tujuan Pertama Explicit Mati Sekarang Tujuan Menjadi Korpus Delikti ES Punya Ayat Mana Kalau Saya Bila Tujuannya Ini 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 Saya Bikan Ayat ES Dilan Yesus Alas Dari Manusia Tujuannya Menjadi Korpus Delikti Saya Tidak Lihat Ayat Manapun Dipakai Untuk Mendukung Ajarannya Tapi Pada Waktu Saya Memberikan Ini Tujuan 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 Saya Berikan Ayat Ayatnya Banyak Ayat Sebagai Pendukung Sekarang Saudara Adalah Orang Yang Tunduk Pada Alkitab Firman Tuhan Ya Tanda Kalau Saudara Menonton Alkitab Firman Tuhan Silahkan Pikirkan Renungkan Dan Putuskan Yang Mana Yang Joran Mau Ikuti Ajaran Yang Tanpa Dasar Alkitab Berkenaan Korpus Delikti Atau Ajaran Yang Baru Saya Berikan Yang Memang Punya Dasar Ayat Alkitab Yang Banyak Dan Kuat Mau Percaya Pada Ajaran Yang Tidak Punya Dasar Alkitab Menyebabkan Joran Bisa Serta Dalam Ajaran Apapun Padahal Orang Ngomong Nereka Dada Tidak Usah Ayat Tidak 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 Pendeta Boleh Mengajar Boleh Berkodbah Hanya Berdasarkan Firman Tanpa Dasar Alkitab Dia Tidak Punya Hak Menyatakan Apapun Saya Tidak Peduli Pendeta Punya Nama Besar Nama Kecil Punya Gelar Apapun Tua Atau Apapun Saya Tidak Ambil Pusing Rektor Saya Tidak Peduli Sepintar Apapun Dia Yang Menjatan Padasar Alkitab Tidak Usah Dikubris Tidak Dikubris Dia Seadanya Orang Yang Menjatan Padasar Alkitab Dan Dengan Demikian Ikuti Seadanya Penyesal Hanya Ikuti Ajaran Yang Punya Dasar Alkitab Dan Itu Dasar Alkitab Harus Penafsirannya Benar Tapi Kalau Seperti Konus Deliktim Dasarnya Dada Blast Tidak Usah Dipertimbangkan Tentunya Ada Apa Mempertimbangkan Ajaran Yang Punya Dasar Alkitab Sekarang Kita Masuk Dalam Seluruh Alkitab Tujuan Alam Menjadi Manusia Bisa Menggantikan Manusia Memikul Hukuman Dosa Upah Dosa Tumaut Kejadian 217 Rumah 6 23 Dan Allah Sendiri Sebab Allah Tidak Bisa Mati Karena Dia Harus Menjadi Manusia Setelah Dia Menjadi Manusia Baru Dia Bisa Menderita Dan Mati Dan Dengan Demikian Dia Bisa Memikul Hukuman Yang Seharusnya Adalah Bagi Manusia Berdosa Dasar Ini Selur Alkitab Ini Inti Dari Inti Satunya Karena Dimeringkan Menjadi Korbu Delikti Saya Tidak Mengerti Ajaran Apa Itu Kerana Sekarang Termasuk Koin Sekarang Saya Lanjutkan Kata Kata Agar Memaneri Keadilan Allah Mas Naka Samputra Tidak Diberi Keistimewaan Keilahianya Harus Dilucuti Terlebih Dahulu Filipi 2 Ayat Yang Ketujuh Keilahianya Harus Dilucuti Keilahianya Yang Dilucuti Jadi Kelihatannya ES Ini Menganut Teori Genosis Atau Bahkan Boleh Saya Katakan Lebih Parah Dari Teori Genosis Yang Dikuti Karena Teori Genosis Bukan Keilahianya Dilucuti Sifat Ilahi Itu pun Ada yang Kata Sebagian Ada yang Orang Sebagian Tapi Bukan Keilahianya Ya Tapi ES Berkata Keilahianya So Kalau Keilahianya Ini Dilucuti Maka Yesus Hanyalah Manusia Biasa Saja Tanpa Keilahian Sama Sekali 100% Manusia 0% Malah Begitu Itu Kalau Keilahianya Dilucuti Ini Berbawa Jalan Jalan Saksi Ewa Mereka Berkata Suatu Allah Dos Terus Malaika Nah Sekarang Oh Ditinggal Suatu Alanya Ditinggal Malaikanya Ditinggal Dulu Suatu Al Malaika Waktu Menjadi Manusia Ditinggal Manusia Itu Ajan Saksi Ewa Serta Bangkit Mati Bangkit Balik lagi Ke suatu Alam Mereka Manusia Ditinggal Jadi Bagi Mereka Hal yang Semacam Dualisme Yang kita Percaya Suhu Suhu Manusia Tidak Tidak Nah Kalau Keilahianya Dilucuti Maka Yes Mestinya Juga Sama Sebetulnya Tapi Anehnya Dalam Kalimat Terakhir Dari kutipan Kata-kata S di atas Dia berkata Demikian Dalam Segara Hal Ia disamakan Dengan Manusia Barulah Ia disebut Adam Yang terakhir Lalu Katakan Terakhir Ialah Allah Anak Tuhan Yesus Kristus Katanya Keilahianya Dilucuti Kok Al-Anak Gimana Kok Tuhan Gimana Kalau Dia manusia Tok Ya bukan Tuhan Ya bukan Al-Anak Nah Tapi Di satu Sisi Dia berkata Dilucuti Keilahianya Di sisi Lain Berkata Al-Anak Tuhan Kalau Dilucuti Keilahianya Dia Cuma Manusia Biasa Jadi Bagaimana Sebut Allah Anak Dan Tuhan Yesus Kristus Nah Saya Apaikan Tata Kontradiksi Ini Pikirkan Tidak Yang Mau Percaya Hati Dia Dan Saya Hanya Mempersoalkan Kata Kata Yesus Tentang Yesus Yang Dilucuti Keilahianya Yang Menurut Saya Menunjukkan Bahwa Dia Menjadi Hanya Manusia Biasa Saja 100% Manusia 0% Allah Saya Tidak Merasa Perlu Membahas Tentang Yesus Yang Hanya Manusia Biasa Tanpa Keilahian Sama Sekali Itu Sudah Pernah Saya Bahas Ajaran Saksi Yehuwa Bisa Lihat Membahas Tentang Saksi Yehuwa Sudah Saya Bahas Tuntas Habis Habisan Dan Itu Kelewatan Kacau Dan Karena Itu Hal Itu Juga Saya Apekan Disini Saya Sekarang Akan Membahas Hanya Teori Genosis Yang Tingkat Kesecatan Yang Lebih Rendah Ini Lebih Rendah Tapi Ini Saja Setelah Sesat Terima Ini Yang Saya Katakan Teori Kerosis Atau Teori Pengosongan Diri Natal M. Wari Sudah Saya Katakan Teori Kerosis Ini Merupakan Ajan Yang Sangat Populer Tapi Salah Atau Bahkan Deser Segera Yang Populer Jangan Cepat Diterima Apapun Yang Populer Tetap Dicek Dengan Alkitab Teori Kerosis Ini Yang Didasarkan Filipi 2 Ad 6 Dan 7 Mengatakan Bahwa Anak Allah Mengesampingkan Atau Membuang Sebagian Atau Seluruh Sifat Sifat Ilahinya Dan bukan Keilahian Sifat Sifat Ilahinya Supaya Ia bisa Menjadi Manusia Terbatas Mari kita Baca Adnya Filipi 2 Ad 7 Yang Walaupun Dalam Rupa Allah Tidak Menganggap Kesertaraan Alkitab Sebagai Miri Yang Divertahankan Melainkan Telah Mengosongkan Dia Sifat Mengambil Rupa Serang Hamba Dan Sifat 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 Dijadikan Dasar Satu Asen Tersat Yang Sebut Teori Genosis Teori Mengosongan Diri Kata Genosis Diambil Dari Kata Yunani Ekenosen Yang Diterjemahkan Dalam Teks Ini Telah Mengosongkan Dan Kata Yunani Ekenosen Berasal Dari Kata Dasar Geno Yang Berarti Mengosongkan Nah Teori Genosis Ini Mengatakan Bahwa Dalam Inkarnasi Anak Allah Mengesampingkan Atau Membuat Sebagai Seluruh Timat Sebagai Ilahiyah Supaya Dia Bisa Menjadi Manusia Terbatas Nah Contoh Yang Digunakan Adalah Manjur 24 Dari Yesus Tidak Mahatau Mari Kita Baca Ini Tapi Tentang Hari Dan Saat Itu Tidak Jangan Tidak Tidak Anak Pun Tidak Anak Tidak Hanya Bapak Sendiri Sedera Tapi Jelas Merupakan Cora Yang Sama Sekali Sawah Dan Bodoh Untuk Menaslirkan Dari Anak Pada Waktu Menjadi Manusia Dia Tidak Mempunyai Kemahatauan Ini Penafsiran Saksi Hwa Dan Bagainya Yulitarian Bahkan Orang Orang Seberang Banyak Paket Seperti Ini Penafsiran Itu Salah Penafsiran Yang Benar Tentang Ayat Ini Adalah Seperti Ini Yesus Ditekankan Sebagai Manusia Sejak Inkarnasi Yesus Adalah Allah Dan Manusia Dan Dia Punya Dua Roh Roh Ilahi Dan Roh Manusia Dan Karena Itu Dia Juga Punya Dua Pikiran Pikiran Ilahi Dan Pikiran Manusia Saya Mengajar Ajaran Ini Saya Tahu Ada Banyak Orang Yang Nggak Ngerti Kriptologi Yang Mbak Ntar Saya Habis Habisan Ngotok Habis Habisan Dua Roh Bagaimana Pikiran Dia Waktu Belum Inggrati Sudah Adalah Roh Karena Dia Allah Dia Roh Dia Sudah Punya Pikiran Peradaan Gendap Ilahi Semua Pada Waktu Dia Menjadi Manusia Dia Mengambil Hakikat Manusia Bukan Cuma Tubuh Tapi Juga Jiwa Atau Roh Manusia Ini Sudah Roh Ambil Jiwa Tubuh Dan Jiwa Atau Roh Manusia Jadi Ada Berapa Roh Dia Tidak Mengambil Pribadi Manusia Maka Tidak Ada Dua Pribadi Cuma Ada Satu Pribadi Tapi Dia Mengambil Hakikat Manusia Dan Itu Mencakup Baik Tubuh Maupun Jiwa Atau Roh Berarti Ada Dua Roh Roh Yang Ini Juga Punya Pikiran Perataan Dan Genda Manusia Maka Pikirannya Ada Dua Ilahi Dan Manusia Perasaan Dua Ilahi Dan Manusia Genda Ada Dua Ilahi Dan Manusia Nah Pikiran Ada Dua Ilahi Dan Manusia Karena Itu Yang Timbul Dalam Alam Sadarnya Cuma Salah Satu Kalau Pikiran Ilahi Keluar Dia Mau Tahu Nanti Saya Tujukan Ayah Tentu Menegak Dia Mau Tahu Tapi Dalam Arti 24 36 Pikiran Manusia Keluar Kalian Badarnya Dia Tidak Maha Tahu Jadi Dia Bukan Duta Dia Memang Pada Saat Itu Tidak Tapi Seandainya Pikiran Ilahi Keluar Tentu Dia Maha Tahu Kalian Bicara Suara Kehendak Sudara Kehendak Di Taman Getsemani Pada Waktu Dia Ya Bapak Jika Kalau Sekiranya Mau Ngebelak Cawan Lalu Itu Kehendak Siapa Kehendak Ilahi Atau Kehendak Manusia Kalau Kehendak Ilahi Mesti Sama Dengan Kehendak Bapak Sudara Itu Kehendak Manusia Tapi Kan Manusia Yang Suci Biar Muna Munya Keinginan Wah Kalau Bisa Nggak Usah Tapi Dia Tunduk Kehendak Menjadi Dia Menyesuaikan Tapi Jelas Kehendak Manusia Kelihatan Perasaan Waktu Taman Getsemani Aku Sama Jadi Saksi Mesti Rasanya Itu Perasaan Ilahi Ilahi Mesti Begitu Itu Jelas Perasaan Manusia Jadi Yang Enggak Setuju Jaman Saya Pikirkan Ayat Ayat Istan Jelaskan Kalau Dia Memang Bukan Dua Roh Dua Pikiran Dua Perasaan Dua Genda Saya Lanjutkan Bagaimana Berdua Orang-orang Tolong Yang Nggak Hati Apa Potain Banta Terus Dia Punya Dua Pikiran Tapi Cuma Satu Kesadaran Kalau Dua Dua Bisa Keluar Tabraan Terjadi Kontrasi Pergantian Yang keluar Sebetulnya Sama Sudah Dalam Kemahkuasaan Yesus Mahkuasa Pribadinya Bisa Dikatakan Bersifat Mahkuasa Maupun Lemah Dan Kadang-kadang Kita melihat Kemahkuasanya Lah Terus Mati Dibanggirkan Batih Ditenangkan Tapi Kadang-kadang Kita melihat Dia jalan-jalan Jalan-jalan Lemah Capek Istirahat Tidur Dia puasa Dia menjadi lapar Terus makan Itu memang Sungguh-sungguh halah Sungguh-sungguh manusia Disini juga Punya Satu Kesadaran Kemaatauannya Pikiran Ilai keluar Dia mahatau Tentu Tahu Kapan Dari Tuhan Tapi Mati 24 36 Pikiran Manusia keluar Dia tidak Tahu Betul Betul Tidak Tahu Nah sekarang Saya tunjukkan Ada ayat-ayat yang menunjukkan Kemahatauannya Mari kita lihat Mati 9 Ayat 4 Dan Tapi Yesus Mengetahui Pikiran mereka Lalu berkata Mengapa Kamu memikirkan Hal yang Jatuh Matimu Kok bisa Tahu pikiran orang Dari manusia Kalau dia Tahu Mengetahui Pikiran mereka Mati 12 25 Tetapi Yesus Mengetahui Pikiran mereka Lalu berkata Mereka Dan bagiannya Yang 2 24 25 Tapi Yesus sendiri Tidak mempercayakan Dia kepada mereka Karena Yang mengenal Mereka Semua Kalau tidak Mereka Tahu Sudah bisa Sudah kenal Semua Itu tidak Bisa Dan Tidak Tidak Tuhan Seorang pun Memberi kesaksian Kepala Tentang manusia Sebab Dia tahu Apa yang ada Di dalam hati manusia Jangan Sama 24 Tapi di antar Ada yang Tidak percaya Sebab Yesus Tahu Dari semula Siapa Tidak percaya Dan siapa Yang akan Menyerahkan Dia Semua Mulit yang Sebelas dan yang Tahu Tentang Yudha Yesus Tahu Jadi saudara Ayat-ayat menunjukkan Kemahatauannya Lihatkan Kalau Mereka 24 Eh 26 Eh 36 Diartikan Dia Buang Sifat Mahatau Sehingga Dia Menjadi Tidak Mahatau Lalu Ayat-ayat yang Saya berikan Yang diatakan Semua Ini mau Diatakan Nggak Bisa Nafsirkan Ditabrak Tabrakkan Demikian Kita Sampai Menafsirkan Yang Mengharmoniskan Dari Masa 24 Dan 36 Yang menunjukkan Dia tidak Tahu Hari Tuhan Harus Dianggap Sebagai Contoh Ayat Dimana Pikiran Manusianya Yang muncul Di alam Sadarnya Karena itu Dia tidak Tahu Hari Tuhan Seandainya Bikiran Ilahinya Yang muncul Dia malah Tahu Sehingga Dia pasti Tahu Hari Tuhan Ya saudara Ayat yang Dipakai Oleh Orang Yang Pertai Teori Tuhan Sudah Saya Jelaskan Sesuai versi saya Tidak Mendukung Mereka Karena Saya Lanjutkan Kesalahan Dari Teori Kinesis Ini Pertama Yesus Adalah Allah Dan Kalau Namanya Allah Allah Itu tidak Bisa Berubah Bisa berubah Semua Yang Menang Allah Itu Berubah Tapi Allah Itu Tidak Berubah Bahkan Tidak Bisa Berubah Mas Murs 12 2628 Dahulu Sudah Kau Letakkan Dasar Bumi Dan Semuanya Itu akan Binazah Tetapi Kau Tetap Ada Dan Semuanya Itu akan Menjadi Usang Jadi Semuanya Berubah Menjadi Usang Seperti Pakaian Seperti Jumlah Mengubah Mereka Dan Mereka Berubah Semua Berubah Tetapi Mengkontrast Engkau Tetap Sama Dan Tahun Tahun Tidak Berkesudahan Alah Satu Satunya Tidak Berubah Semua Yang Menciptaan Ini Berubah Alah Mengubah Tapi Engkau Tetap Sama Sekarang Saya Lanjutkan Ayat Selanjutnya Malaik Tiga Enam Bahwasannya Aku Tuhan Tidak Berubah Di Kumpul Satu Yaitu Jumlah Setiap Pemberian Yang Baik Dan Setiap Anugerah Yang Sempurna Datangnya Dari Atas Diturunkan Dari Bapak Segala Terang Padanya Tidak Ada Perubahan Atau Bayangan Karena Pertukaran Alah Tidak Bisa Berhenti Menjadi Allah Sekalipun Untuk Sementara Saya Katakan Tidak Bisa Bukannya Cuma Tidak Mau Tapi Tidak Bisa Menjadi Allah Sekalipun Untuk Sementara Kalau Teori Gernus Benar Satu Sifat Dibuang Sebetulnya Dia Berhenti Dari Allah Ini Kata Tidak 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 Menarik Atau Mengambil Bahkan Satu Sifat Dari Allah Berarti Menghancurkan Allah Allah Yang Sebagai Contoh Tidak Lagi Maha Bukan Allah Lagi Dua Kalau Teori Gernus Benar Maka Pada Saat Dia Menjadi Manusia Anaknya Berhenti Jadi Allah Maka Allah Tidak Bukannya 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 Yang Percaya Bisa Itu Pasti Orang Sesat Tiga Kalau Teori Gernus Benar Maka Kristus Bukan Cunggu-sunggu Allah Dan Cunggu-sunggu Manusia Setelah Inkarnasi Itu Dia Cuma Manusia Biasa Tanpa Keilahian Dan Kalau Ini Benar Dia Tidak Bisa Menjadi Pengantara Antara Allah Dan Manusia Dan Yang Terutama Ini Penebusannya Tidak Bisa Mempunyai Nilai Yang Tidak Terbatas Mengatakan Tidak Bisa Jadi Pengantara Antara Allah Dan Manusia Dia Harus Allah Harus Juga Manusia Baru Jadi Pengantara Ya Tapi Yang Secara Khusus Penebusannya Kalau Dia Cuma Manusia Tidak Bisa Nebus Kalaupun Bisa Beliau Satu Bayar Satu Baik Bagaimana Satu Bayar Banyak Dan Dan Ini Orang Orang Tidak 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 Ada Seorang Dapat Membebaskan Dirinya Yang Tidak Tidak Memberikan Tembusan Alat Ganti Nyawanya Dia Tidak Memahas Membebaskan Nyawanya Dia Dan Tidak Memadai Selama Dibicara Satu Orang Ini Salah Terjemahan Dan RSV Sama Salah Yang Benar Ada Terjemahan Dari NIV Yang Saya Berikan Di bawah Ini Perhatikan Ya Saya Baca Pas Seikutnya Kalau Tadi Kan Satu Orang Perhatikan No Man Can Reading The Life Of Another Ini Orang Lain A Give To God A Ransom For Him Orang Lain Itu The Ransom For A Life Is Godly No Payment Is Enough Tak Seorang Pun Bisa Melebut Nyawa Orang Lain Ini Seorang Tak Seorang Pun Orang Bisa Menyebutnya Orang Lain Atau Memberikan Kebara Allah Untuk Nyawa Tembusan Untuk Suatu Nyawa Sangat Mahal Tidak Ada Pembayaran Yang Bisa Mencukupi Jadi Kalau Terjemahnya Benar Maka Ayat Sebetulnya Menunjukkan Tidak Ada Orang Bisa Nebus Orang Lain Sekarang Kalau Dipaksakan Ya Orang Berdosa Yesus Kan Suci Oke Dipaksakan Misalnya Yesus Bisa Ya Satu Nebus Satu Bagaimana Satu Nebus Banyak Satu Nebus Banyak Itu Hanya Bisa Kalau Dia Gede Sekali Allah Dan Manusia Dalam Satu Pribadi Saya Sudah Penafikan Ilustrasi Sudah Mempekerjakan Seorang Anak Ya Anak Kecil Angkat-angkat Anak Kecil Kekuatannya Berapa Sudah Kasih Dia Sudah Murah Hati 20.000 Satu Hari Nah Kecil 20.000 Banyak Satu 8 Jat Satu Hari Saya Saya Ngertikan Saya Bila Saya Ngertikan Itu Tapi Dia Kerja 8 Jat 20.000 Saya Mau Kerja 1 Jat 20.000 Saya Ngertikan Dia Mau Nggak Sangat Mungkin Saya Gede Dalam Satu Jat Bisa Menyelesaikan Apa Yang Ada Lakukan Dalam 8 Jat Saya Lebih Gede Butuh Hati Lebih Singkat Bisa Hati Lebih Banyak Kalau Yesus Manusia Biasa Satu Paling Bantar Kalau Bisa Yang Biar Satu Tapi Dia Allah Dan Manusia Dia Gede Maka Dia Bisa Menebus Tanya Tanya Punya Nilai Yang Tidak Terbatas Tidak 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 Berarti Bahwa Gede Melepaskan Atau Membuang Keilahianya Tetapi Hanya Menyembunyikannya Dari Panas Manusia Berarti Masih Ada Tidak Ada Tidak Manusianya Yang Cukar Lihat Tapi Masih Ada Cuma Dilebunyikan Ini Komentar COVID Tentang Feb 27 Kristus Tidak Bisa Melepaskan Dirinya Melepaskan Dirinya Tendiri Dari Keilahianya Tetapi Menyembunyikannya Untuk Sementara Waktu Supaya Tak Kelihatan Di Bawah Kelaman Daging Jadi Karena Dia Pakai Daging Orang Lihat Dagingnya Dia Tidak Melihat Ilahiyah Jadi Yang Mengesampingkan Kemuliaannya Dalam Pandangan Manusia Bukan Dengan Menguranginya Jangan Lagi Membuang Mengurangi Sajand Tapi Dengan Menyembunyikannya Cuma Disembunyikan Tapi Tetap Ada Semuanya Ada Menurut Semana Menambahkan Bahwa Sekalipun Masalah Inkarnasi Itu Kemuliaan Kretus Disembunyikan Tetapi Kadang Kadang Tetap Bisa Mancar Misalnya Pada Waktu Dia Makan Mujizan Ini Kata Tengah Ini Tidak Berarti Bahwa Anak Allah Untuk Sementara Waktu Mengesampingkan Hakikat Ilahi Untuk Menukarnya Dengan Hakikat Manusia Ini Mustahil Karena Hakikat Ilahi Tidak Bisa Berubah Tetapi Itu Berarti Bahwa Ia Masuk Kedalam Keadaan Manusia Sedemikian Rupa Sehingga Di Depan Manusia Di Depan Manusia Kemuliaan Dan Keagungan Ilahinya Tersembunyik Sekalipun Bahkan Dalam Saat Terendah Pun Itu Kadang-kadang Memancar Keluar Seperti Misalnya Dalam Perlaksanaan Atau Pertunjukan Keajaibannya Atau Mujicat Nya Gara Tentang Apa Jesus Mengocokkan Dia Diri Bukan Tentang Hak Keilahinya Itu Mustahil Ia Terus Adalah Anak Allah Jadi Tidak Ada Kemungkinan Sama Sekali Yesus Itu Bisa Berkurang Sifatnya Apalagi Dilucuti Keilahian Ini Allah Dilucuti Keilahian Itu Gimana Tapi Kalau Tetap Disebut Allah Anak Lagi Lagi Saya Tidak Ngerti Yang Bisa Bisa Ya Saya Kira Sampai Disitu Saja Dulu Ini Waktunya Sudah Hampir Habis Jadi Saya Akan Lanjutkan Pada Kali Yang Akan Datang Waktu Dia Jadi Manusia Kan Memiliki Simpati Yang Dia Menolong Sebagai Alam Tapi Badi Yang Bapak Memiliki Simpati Mereka Tidak Punya Perasaan Manusia Jadi Ya Kalau Mereka Dikatakan Punya Simpati Itu Hanya Bahasa Antropomorfism Awalnya Digambarkan Sebagai Manusia Atau Antropopetia Digambarkan Perasaan Manusia Kita Tidak Bisa Berbicara Tentang Allah Dalam Usan Perasaan Dia Sebenarnya Tidak Bisa Kita Tidak Tidak Gimana Jadi Jadi Hanya Bisa Mengatakan Kalau Allah Bersimpati Tetap Itu Antropomorfism Tapi Sungguh Sungguh Yesus Sebagai Manusia Menjadi Manusia Ini Bukan Antropomorfism Dia Menjadi Manusia Yang Punya Perasaan Manusia Yang Merasakan Percobaan Yang Dirasakan Manusia Yang Merasakan Perlitan Yang Dirasakan Manusia Maka Simpati Dia Bukan Antropomorfism Tidak Betul Betul Iya Beda Jadi Betul Kalau Alah bisa Mengerti Pasti Alah Mengerti Tapi Beda Dan Yesus Alah Manusia Alah Nggak Ngerti Kalau Manusia Nggak Ngerti Rasanya Kok Kayak Lengkap Ini Dua Baik Alah Manusianya Dua Dua Ngerti Perlitan Kita Maka Dia Betul Tau Menjadi Imam Besar Yang Penuh Dengan Belas Kesehatan Dan Betul Mengerti Beratnya Jadi Kalau Saudara Mengalami Pemberitaan Atau Pencobaan Apapun Hancur Mengeluh Tuhan Enak Jadi Tuhan Nggak Pernah Ngerasa Aku Nggak Punya Duit Nggak Ngerasa Aku Kesepian Seperti Nggak Ngerasa Keluarga Gegeran Nggak Cepat Dan Bagai Ya Jangan Bilang Dia Nggak Ngerti Saudara Dia Pernah Jadi Orang Mengalami Pemberitaan Yang Bahkan Lebih Berat Jauh Lebih Berat Dari Yang Kita Alami Jadi Ada Ngomong Kosong Dia Tidak Mengerti So Mungkin Bagaimana Lu Perempuan Melahirkan Yesus Nggak pernah Melahirkan Dia Mengalami Sakit Di Salim Itu Jauh Lebih Sakit Dari Perempuan Melahirkan Tribu Kali Jadi Nonsense Lah Yesus Memang Menjadi Manusia Dan Betul Merasakan Maka Dia Betul Betul Bukan Bahasa Antropopati Betul Betul Mengerti Ya Dan Betul Betul Bersimpati Dan Itu Membuat Dia Menjadi Imam Besar Yang Penuh Belas Kasian Dan Ingat Ini kan Imam Besar Yang Dia Sekarang Kan Menjadi Pengantara Setelah Dia mati Menjadi Pengantara Di Sorgah Menjadi Juru Siapa Bapaknya Digambarkan Kayak Ngamuk Anak Anak Terbentuk Berbuat Bosa Saya Atau Bapak Ngamuk Yesus Mengerti Dia Tahu Kita Itu Apa Dan Dia Menengahi Sebagai Imam Besar Nah Dia Punya Simpati Itu Penting Sekarang Bukan Cuma Dia Menolong Kita Menengahi Menjadi Juru Siapa Dan Kayaknya Meredahkan Jangan Ngamuk Bapak Itu Memang Berat Aku Pernah Merasakan Jadi Ini Sesuatu Yang Sebagai Imam Besar Tadi Ayatnya Mengatakan Seperti Itu Jadi Ya Tapi Dalam Menolong Dalam Hal Yang Lain Itu Juga Belah Itu Sudah Saya Bahas Secara Panjang Lebar Waktu Saya Membah Ketologi Ada Pata-Pata Yang Sangat Indah Saya Kira Dari Beberapa Akut Ketologi Akutnya William Didi Shad Kalau Saya Tidak Salah Saya Bisa Belajari Ulang Ketologi Saya Baca Nanti Dalam Bagian Itu Itu Mesti Ini Ada Oke Ada Yang Baik Ada Ini Akan Cepet Mari Kita Berdoa Terima kasih Anggor Sudah Pimpin Sertai Berkat Tepan Jam Acara Seminar Ini Dan Kamilah Sudah Membahas Tambahan Bahasan Berkenaan Dengan Ajaran Tentang Korpus Direktif Kami Sudah Melihat Fakta-fakta Yang Diberikan Dalam Dua Ajaran Yang Ada Menggunakan Alkitab Ada Tidak Tentuan Biarlah Engkau Menolong Semua Kami Untuk Memilih Yang Benar Bukan Yang Salah Bahkan Yang Sudah Memilih Yang Salah Biar Disecadarkan Dan Dibawa Pada Pertorbanan Kami Tetap Berdoa Dalam Mempersiapkan Bahan Ini Khususnya Minggu Depan Masuk Dalam Pelajaran Tentang Ketologi Dan Bagainya Yang Menyulitkan Karena Kalau Harus Dibahas Semua Waktunya Tidak Ada Dibahas Sebagian Akan Sukar Untuk Menjelaskan Dengan Jelas Tolong Berikan Dia Hikmat Dan Kebijaksanaan Dan Bimbingan Yang Diperlukan Dalam Dia Mempersiapkan Supaya Dia Mempersiapkan Dan Menyampaikan Dengan Sebaik-baiknya Dan Ini Betul-betul Berguna Kemuliaan Tuhan Tolong Kami Semoga Dalam Hadir Tolong Berkat Di Cuaca Dan Juga Kami Tidak Lupa Gereja Yang Kebocorannya Masih Belum Di Secara Tuntas Tolong Bisa Di Sebentar Kami Akan Pulang Kiranya Engkau Sertai Dan Lindung Kami Dalam Perjalanan Sampai Kami Tiba Di Rumah Dengan Selamat Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Amin Dumba Nama Tule selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati